Selamat pagi, terutama kepada anak-anak. Selamat pagi semuanya ya. Saudara-saudari yang terkasih pada pagi hari ini kita ada banyak anak-anak karena memang Misa untuk anak-anak lektor. Lektor tadi kelas 2, hebat ya. Saya aja baru jadi lektor disini sudah frater, ini kelas 2 sudah frater, nanti jadi apa ya? Saya lektor jadi uskup dulu kelas 2 ini jadi apa? Saudara-saudari yang terkasih menjadi orang besar, orang hebat, anak-anak ingin jadi orang hebat? Mau ya? Cita-citanya apa? Macam-macam ya? Jadi menjadi orang hebat, orang besar itu adalah keinginan alamiah yang mendorong seseorang untuk berusaha atau berjuang lebih baik. Bahkan paling baik. Kita ingat apa yang dikatakan Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno di masa depan. Yang mengatakan untuk memotivasi rakyat memperbaiki kehidupan masa depan. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Ya anak-anak kalau mau cita-cita setinggi langit. Jika engkau jatuh, kalaupun tidak berhasil, katanya engkau akan jatuh diantara bintang-bintang. Masih tinggi. Kiranya memotivasi kita untuk berperan mengantar seseorang menjadi besar. Maka ia menjadi besar, seorang proklamator. Pada tahun 2018, Konferensi Wari Gereja Indonesia mengeluarkan nota pastoral yang berjudul Bagus. Panggilan gereja dalam hidup berbangsa. Disebut, menjadi gereja yang relevan dan signifikan. Artinya, menjadi gereja yang bermanfaat untuk bangsa dan negara dan penting signifikan. Peranannya bagus. Catatan tersebut mengingatkan kita untuk mengajak agar kita terlibat aktif dalam kehidupan berbangsa. Agar orang Katolik berperan dalam memajukan bangsa dan negara. Agar orang Katolik menjadi orang yang berjasa. Penting di tengah masyarakat. Membantu perkembangan. Untuk itulah saat di bangku sekolah, kadang kita ditanya oleh guru dan orang tua. Cita-cita apa? Maka tadi saya tanyakan cita-citanya apa? Ada yang mau jadi dokter? Ah, ini satu ya. Dua, tiga. Banyak. Ada yang jadi pilot? Enggak ada. Ada? Oh ada. Ada yang mau jadi profesor? Ada yang jadi artis? Weh, ada lagi banyak ya. Ya, banyak jadi artis itu ya. Jadi artis. Ada yang mau jadi pembalap? Pemain sepak bola? Weh, banyak juga. Ada yang jadi pastor? Enggak ada. Oh ada. Weh, bagus ya. Weh, bagus ya. Weh, mereka jadi pastor. Ada yang mau menggantikan saya jadi uskup? Enggak ada. Ada yang mau jadi paus? Weh, ada sadua banyak. Luar biasa. Jadi memang, kenapa? Lalu kalau begitu saya bilang, cita-cita besar menggacungan jempol. Hebat. Karena anak sudah berpikir, nanti kelak mau menjadi apa. Dan itulah yang mendorong sekarang anak-anak lajin, belajar. Betul? Karena ingin meraih cita-cita yang besar itu. Tapi kadang-kadang ada juga anak yang biasa. Makanya saya tanya, ada yang mau jadi supir? Ada yang mau jadi satpam? Kadang-kadang ada orang yang berkata, anak berkata, saya mau jadi supir. Kenapa? Karena supir saya baik. Saya selalu diantar, tidak pernah terlambat. Oleh papa dan mama, kadang terlambat. Supir saya tepat. Jadi anak melihat, anak melihat, ini sekarang bukan pekerjaannya, tapi bagaimana? Dedikasinya, pengabdiannya yang luar biasa. dua jawaban itu kiranya menjadi patokan sebagai seorang untuk menjadi besar. Apa yang dilihat guru dan orang tua dalam ilustrasi adalah kebesaran profesi, fungsi. yang dilihat oleh anak adalah kebesaran dalam karakter kualitas hidup. Dua-duanya harus ada. Kita dipanggil bukan hanya menjadi orang yang berprestasi luhur, tinggi, tetapi juga berkarakter mulia unggul. Dimana akal budinya cemerlang, dan hatinya penuh bela rasa pengabdian. Itulah saudara-saudari yang kiranya kita dengar dalam Injil hari ini. Para murid berbicara siapa yang paling besar diantara mereka, bahkan bertengkar tentang posisi dan fungsi, peran dan jasa mereka. Para murid pun malu saat ditanya apa yang diperdebatkan diantara mereka. Memang sungguh memalukan. Bagaimana mungkin para murid Yesus ini bersaing siapa yang terbesar, tanpa ada bukti pelayanan dan pengabdian kongkrit. Padahal Yesus baru saja menjelaskan bagaimana ia harus menyelamatkan manusia lewat penderitaan. Menjadi besar lewat pelayanan dan pengabdian total di atas kayu salib. Kebesaran Kristian ini harus merupakan ungkapan iman kepada Allah yang diwujudkan dalam komitmen kepada sesama yang mendorong orang berjalan menuju kekudusan dan melakukan hal-hal besar demi kemuliaan Allah. Maka tanpa iman, tanpa kepercayaan dan penyerahan diri kepada Allah, dorongan untuk menjadi besar akan menjadi jebakan yang membuat kita diperbudak nafsu egois cinta diri dan iri hati terhadap sesama yang dalam bacaan kedua menjadi akar segala kekacauan. Cinta diri, iri hati yang berlebihan menjadi akar dari segala kekacauan. Maka kalau ada kekacauan di keluarga, di gereja, karena apa? Ada iri hati dan cinta diri berlebihan. Maka ketika itu ada, saat melihat sesama apalagi yang berhasil atau mendapat berkat khusus, melihatnya sebagai saingan. Juga di dalam keluarga, kakak adik, juga di dalam gereja, sesama orang beriman dalam komunitas kecil. Untuk itulah Yesus mengambil seorang anak kecil untuk menjelaskan kebesaran seorang murid Tuhan bahwa seorang murid harus diwujudkan dengan pelayanan penuh kerendan hati demi kemuliaan Allah dan keselamatan sesama. Posisi dan fungsi yang tinggi dipakai untuk menolong sesama, menghadirkan belas kasih Allah bagaimana menerima dan melayani anak-anak. Maka dalam Markus 10, 13, 16 saat ada orang tua membawa murid, membawa anak-anak kepada Yesus, para murid menghalanginya, Yesus berkata, jangan menghalangi anak-anak ini datang kepadamu. Tadi prosesi sudah mulai. Orang tua tidak bisa ada yang menghentikan prosesi kalau sudah dipeng masuk tuh imam. Tapi karena ada anak-anak, saya berhenti anak-anak dulu masuk. Hanya anak-anak yang bisa menghentikan. Buat gitu juga, di jalan-jalan itu kalau kita menyaksikan Paus Franciscus naik mobil, yang bisa menghentikan siapa? Anak-anak. Karena belas kasih. Kenapa? Seorang, kenapa Yesus mengambil seorang anak dan menempatkan seorang anak, memanggilnya? Karena seseorang yang melayani anak-anak harus rendah hati. Tanpa kerendahan hati, tidak mungkin kita melayani anak-anak. Maka kalau menjadi besar, kata Yesus, rendah hati bagaikan melayani anak-anak, melepaskan pikiran sendiri dan masuk dalam pikiran anak agar bisa membimbing anak pada cita-cita yang diharapkan. Karena anak itu apa adanya? Rendah hati. Baru-baru ini kan ada banyak kegiatan di KWI, Konferensi Wari Gereja Indonesia. Kebetulan saya turun malam, jam 8 lebih, saya lihat kan orang-orang, eh, sudah pernah makan nih? Ada orang tua juga. Sudah, Bapak Uskup. Lalu kebetulan ada seorang Bapak membawa anak kecil. Sisi kecilnya. Saya bilang, Pak, sudah makan Pak? Sudah. Saya bilang, Dek, makan di mana? Belum. Bapak Uskup, lah ini anaknya belum. Saya kasih makan dulu. Bapaknya bilang, sudah anaknya belum. Saudara-saudari sudah makan? Saudara bilang, jawab. Saya tidak berani tanya pada anak-anak. Nanti jawab, belum. Jadi itu. Jadi masuk dalam alam pikiran anak. Seorang yang melayani anak harus memiliki sikap teguh dan tabah. Karena diberi tanggung jawab besar, untuk masa depan anak. Mau jadi apa anak ini kelak kalau kita tidak memberi teladan yang baik pada anak-anak. Maka berat. Menjadi seorang yang melayani menerima anak-anak. Ia harus menjadi teladan yang dilihat oleh anak-anak. Bayangkan, orang tuanya berkata, Nah, berdoa. Kamu harus berdoa. Dia jawab, Mama saja tidak pernah doa. Dalam hati. Ya, nanti saya juga dalam hati. Jadi anak melihat teladan. Di situ harus ada juga kasih dan kepedulian. Seorang yang menerima anak, harus menumbuhkan kepercayaan pada anak, dan menunjukkan kesabaran kepada anak. Anak harus percaya kepada kita, dan kita harus sabar membimbing anak. Maka menerima anak, menuntut kita juga untuk mudah memahami dan memaafkan. Karena anak semua tidak sama. Bisa terlambat. Bisa tidak nurut. Bisa nakal. Bisa tak sesuai dengan keinginan. Di situ dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Maka ke Yesus dengan mengambil, mau menjadi orang besar sebagai murid Tuhan, rendah hati, kata Yesus. Rendah hati, lalu setelah rendah hati, memberikan kepercayaan, menjadi teladan bagi anak-anak. Memberi contoh nyata. Sabar. Lalu teguh. Dan keutamaan-keutamaan inilah yang Yesus tuntut dari seorang murid yang ingin menjadi besar. Posisi dan fungsinya tinggi. Tetapi jati dirinya luhur. Saudara-saudara yang terkasih. Itulah juga yang baru kita saksikan dalam kehidupan Bapak Suci Paus Franciscus. Paus adalah pemimpin tertinggi gereja katolik. Kebesarannya bukan semata karena fungsi dan posisinya sebagai pribadi yang tertinggi. Tetapi karena jati diri dan hatinya yang penuh bela rasa. hingga banyak orang bukan hanya katolik datang ingin bersalaman dan bahkan berteriak-teriak meminta berkat pada Paus. Ada. Kita mudah saksikan. Saya melihat sendiri bagaimana orang-orang berusaha untuk bersalaman dan meminta berkat dari Tuhan. ada banyak orang yang menulis surat. Baru-baru ini menjelang kedatangan seorang anak disabel menulis surat pribadi kepada Paus, Bapak Paus kalau nanti datang ke Indonesia saya ingin ketemu. lalu tanah tangan turut anak kecil menulis ya tentu dibantu dengan orang dikirimkan. Apa yang tidak terduga Paus menjawab surat itu dan berkata baik nanti kita ketemu di Indonesia maka kami KW mengusahakan pertemuan anak itu dengan Paus Franciscus. Luar biasa. Permintaan seorang anak disabel ya penyandang disabilitas yang ingin berjumpa dengan ada bela rasa maka beberapa kali yang saya katakan tadi Paus menghentikan mobilnya untuk memberkati anak kecil penyandang disabilitas dan orang miskin maka menjadi besar posisi yang tinggi makin kita tinggi dituntut sebagai murid Tuhan makin kita berbela rasa dengan saudara-saudari kita yang miskin tersingkir disabilitas sakit dan membutuhkan perhatian lebih mari kita menjadi orang besar bukan hanya dalam posisi dan fungsi sebagaimana kita cita-citakan tetapi juga dalam hati dan cati diri yang penuh belas kasih seperti yang ditunjukkan oleh Yesus dan telah diteladankan kepada kita semua oleh Bapak Suci Paus Franciscus dan telah ditunjukkan oleh